Intro Anda kembali menyaksikan kabar Jawa Tengah. Pemirsa DPC Sri Kandi, Pemuda Pancasila, Salatiga, menyayangkan pencatutan nama organisasinya oleh Oknum tak bertanggung jawab. Oleh Oknum tersebut, DPC Sri Kandi disebut meminta bantuan paket sayur mayur kepada petani dusun Bandungan Weta. DPC Sri Kandi, Pemuda Pancasila, Kota Salatiga, dicatut Oknum tak bertanggung jawab untuk meminta bantuan paket sayur mayur kepada petani dusun Bandungan Weta, Kabupaten Magelang. Akibat kejadian tersebut, DPC Sri Kandi PP Salatiga sempat terusik dengan Oknum yang mengatasnamakan Sri Kandi PP Kota Salatiga. Tak tanggung-tanggung, Oknum tersebut meminta sebanyak 100 paket sayur mayur hingga akhirnya pencatutan nama DPC Sri Kandi PP Kota Salatiga menyeruak dan menggagirkan pengurus. Ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila, Kota Salatiga berang dengan adanya pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan sepihak. Dan DPC Sri Kandi PP Salatiga, keberatan namanya dicatut oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab. Sri Kandi PP Salatiga justru ingin melindungi petani Bandungan, Ngablak, dan bukan untuk memanfaatkan mereka. Kami sangat mengagumi ketulusan hati saudara-saudara kami yang di Bandungan Wetan, ya dari Pak Kadu, Sekarang Taruna, benar-benar orang yang, masyarakat yang tulus hati untuk bisa membantu memberikan donasi bagi masyarakat Salatiga. Tanya persoalannya ketika ada yang memanfaatkan ketulusan hati itu, meminta dengan semangat-semangat bahkan mengatasnamakan Sri Kandi. Padahal kami tahu saat ini warga Bandungan Wetan lagi sibuk dengan bedah rumah. Sehingga dengan sekuat tenaga, karena mereka tulus ya, mereka langsung mengerjakan. Bagi kami ini soal ketulusan hati yang disalahgunakan, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu mengatasnamakan Sri Kandi. Saya rasa ini memang secara organisasi kami akan luruskan. Kami juga ingin supaya masalah ini dapat segera diklarifikasi. Karena bagi kami, Sri Kandi ini tidak ingin menyusahkan. Sri Kandi tidak ingin mengerjokin. Sri Kandi tidak ingin memanfaatkan orang-orang yang tulus hati untuk kepentingan-kepentingan organisasi, untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak. Tidak untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi kami sangat menyayangkan kejadian ini. Secara nama baik juga tentunya Sri Kandi merasa ini cukup tercoreng juga ya. Sementara Kadus Bandungan Wetan sempat bingung ketika mengetahui jika yang meminta sayur-mayur hanyalah oknum. Diakui Kadus Bandungan Wetan, kejadian ini menjadikan dirinya sebagai kadus lebih berhati-hati lagi. Itu katanya ada dari salah tiga minta bantuan donasi sayur-sayuran. Tapi saya sebelumnya ya belum saya cap secara iya, karena saya masih konfirmasi sama teman-teman. Terus kesalahan miskomunikasi antara saya dan teman saya, yang saya ini mengutarakan nama Sri Kandi. Pak minta sayurnya berapa banyak Pak? Ya yang diminta 100 pack untuk 100 orang. Dan itu minta gratis memang ya Pak ya? Ya kalau di tempat saya tidak ada biaya, saya ya tidak minta karena saya tulis untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dari salah tiga, Ishar Toko melaporkan.